Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke, jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya Tips ya untuk menghindari pelanggaran ya Ataupun memonetisiasi terbatas untuk di akun dari Facebook kita Nah, jadi buat teman-teman ya mungkin untuk akun fanspacknya sudah berhasil dimonetisasi Nah, jadi tips ya agar terhindar dari monetisasi terbatas Nah, langkah yang pertama disini kita harus mengetahui apa sih panduan dari pedoman komunitas Facebook ya Jadi teman-teman bisa langsung saja masuk ke Google Chrome Kemudian kita masuk saja ya menggunakan browser Dan disini teman-teman bisa ketikan saja persyaratan Facebook monetisasi ya Kita klik saja seperti ini Nah, jadi ada beberapa tips ya agar untuk fanspack teman-teman terhindar dari monetisasi terbatas ya Nah, disini teman-teman untuk langkah yang pertama harus mematuhi pedoman komunitas dari Facebook ya Kemudian disini kita juga harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra Facebook Nah, apa artinya? Artinya adalah kita harus menggunakan ataupun membuat sebuah video sendiri Ataupun video original untuk di dalam fanspack Facebook Nah, jika kita menggunakan versi re-upload maka nanti akan terjadi konten yang terbatas ataupun monetisasinya terbatas ya Jadi disini kita harus mematuhi kebijakan monetisasi konten di Facebook ya Setiap konten harus memenuhi persyaratan tertentu untuk memastikan konten itu layak di monetisasi Nah, jadi buat teman-teman semua saya sarankan teman-teman jangan re-upload ya Jadi ketika kita re-upload nanti Percuma ya Jadi untuk video kita akan mendapatkan monetisasi terbatas ya Jadi monetisasi terbatas itu dari iklan stream maupun iklan star yang sudah kita dapatkan itu akan terhapus Teman-teman ya Kemudian kita patuhi kebijakan monetisasi konten di Facebook ya Nah, disini kemudian ada juga larangan ya Jika konten Anda melanggar kebijakan Anda mungkin mendapatkan pemberitahuan beserta konsekuensinya Nah, jadi konsekuensinya ketika kita sudah dimonetisasi maka akan dibatalkan oleh pihak Facebooknya Nah, kemudian tips yang kedua ya Jika teman-teman untuk menghindari monetisasi terbatas Nah, disini bisa kita langsung saja masuk ke dashboard profesional Nah, oke Jadi sebenarnya saya juga mengelola beberapa akun ya Nah, disini bisa kita cek di begin profile ya Nah, disini saya memiliki sekitar 9 fanspec ya teman-teman Jadi ini salah satunya Nah, jadi menurut pengalaman saya Buat teman-teman semua agar terhindar dari monetisasi terbatas Nah, disini teman-teman juga bisa cek untuk sebuah video yang mungkin mengalami pelanggaran ya Jadi bisa kita cek kemudian nanti bisa kita hapus Nah, disini untuk mengecek video yang mungkin ada pelanggarannya Teman-teman bisa masuk ke bagian monetisasi seperti ini Nah, kemudian kita klik saja di bagian iklan secara langsung Dan disini kita cek di bagian lihat masalah kebijakan Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saya di bagian kebijakan monetisasi partner ya Jadi teman-teman rajin cek disini ya Jadi kita bisa mengetahui untuk video-video yang melanggar penduman dari Facebook Jadi nanti teman-teman bisa dihapus ya Agar untuk fanspec kita bisa terhindar dari monetisasi terbatas Dan ini untuk teman-teman yang mungkin sudah berhasil di monetisasi di Facebook ya Nah, disini bisa kita cek di bagian mematuhi standar komunitas kami ya Kemudian teman-teman bisa cek di bagian periksa notifikasi Nah, disinilah letak dari pelanggaran video kita ya Jadi teman-teman tinggal di cek saja seperti ini Nah, jadi jika tidak ada pelanggaran seperti ini Artinya video teman-teman masih aman ya Jadi untuk video teman-teman aman dari monetisasi terbatas Nah, nanti jika disini ada video teman-teman yang melanggar silahkan dihapus saja Nah, kemudian di bagian Facebook sendiri untuk saat ini Untuk di Facebook sendiri untuk saat ini ada yang namanya adalah fitur monetisasi ya Jadi fitur monetisasi ini kita sebagai kreator video bisa menghasilkan uang dari aplikasi Facebook ini Nah, tentu semua tidak ada yang instan ya Jadi tidak ada yang instan ataupun tidak ada yang mudah untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook ya Tentu di Tentu disini untuk fitur monetisasi Facebook ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi Nah, untuk di bagian bonus sendiri ini opsional ya dari pihak Facebooknya Kemudian di bagian iklan secara langsung kita harus memiliki sekitar 10 ribu pengikut ya Nah, kemudian di bagian iklan stream ya Kita harus memiliki sekitar 5 ribu pengikut Kemudian di bagian fitur langganan sama ya Seperti di klan secara langsung kita harus memiliki sekitar 10 ribu pengikut teman-teman ya Dan tips dari saya teman-teman juga harus upload video yang original Jadi jangan yang re-upload ya Nah, oke jadi cukup sabar itu saja untuk beberapa tips ya Untuk menghindari monetisasi terbatas bentuk di dalam fanspek Facebook Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Nah, oke selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax